Pelasaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Sebagai upaya untuk menjaga keamanan di seluruh TPS, jajaran Polres Tanjab Tim akan mengerahkan 350 personil untuk mengamankan berjalannya proses pemilihan Kepala Daerah. Polres Tanjab Tim juga akan mendapatkan backup personil dari Sat Brimob Jambi sejumlah 1 pelton. Polda Jambi 120 personil, dan personil dari Brimob Lusantara, dari Polda Aceh, serta Polda Sumatera Selatan. Personil kepolisian ini akan tersebar di berbagai TPS di Tanjab Tim. Setiap petugas yang berjaga di TPS akan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya pendularan virus corona. Jumlah personil di setiap TPS berbeda-beda. Hal ini akan berujuk pada zonasi setiap wilayah, mulai dari kategori tidak rawan, rawan, dan cukup rawan. Dari 93 desa dan kelurahan di Tanjab Tim, terdapat 77 dari 615 TPS yang dipetakan berpotensi terjadi kerawanan. Kerawanan dilihat dari sisi geografis, jarak tempuh, dan medan. Ada pun dari 11 kecamatan yang ada di Tanjab Tim, di kecamatan Rantau Rasau, merupakan kecamatan terbesar berpotensi terjadi kerawanan pilkada. TPS kriteria rawan yang terbanyak di Rantau Rasau, sejumlah 30 TPS. Dari 61 TPS, 30 TPS yang kriteria rawan dari sisi geografis. Untuk kekuatan personil dari Polres dan Polsek, kita siapkan saat pemungutan suara 350 personil. Namun nanti kami akan mendapatkan backup dari Brimob Jambi, sejumlah 1 peleton. Lalu nanti kita akan mendapatkan juga backup dari Polda, 120 personil.